Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yang luar biasa Mas Farid Dia dituduh menzinai seorang pelacur Sampai pelacur itu Di fitnah itu sampai dia dikucilkan Sampai dia ditinggalkan Semuanya orang mencipir Untungnya Allah Memberikan rahmat kepada Juret Sehingga bayi yang baru lahir itu Akhirnya bisa ngomong bahwa mengatakan Gue bukan anaknya si Juret Kira-kira seperti itu Si Juret hanya korban fitnah Akhirnya baru dia bisa Itu Bagaimana seorang ibu Padahal dia lagi seorang Ada lagi kisah Alkoma Yang dia durhaka sama ibunya Sampai dia gak bisa meninggal dunia Sampai akhirnya Setelah Najak Setelah sekaratul maut gak bisa meninggal Nabi memutuskan Kalau memang ibunya gak mau memaafkan Sehingga dia tidak bisa meninggal Bakar si Alkoma Tapi begitu mau dibakar Supaya dia bisa meninggal Ibunya baru datang dan memberikan maaf Kepada Alkoma Saya khawatir kalau saudara-saudaranya Mas Rangga ini mengalami nasib Seperti Juret dan seperti Alkoma Gara-gara menistang Gara-gara menganggap buruk Gara-gara berperasaan terhadap ibu Hanya gara-gara melihat Kalau toh seandainya benar-benar Dukaan ini benar Kalau ini benar loh Itu pun tetap tidak boleh seorang ibu Diperlakukan begitu Apalagi ini sifatnya masih berasaan Hanya melihat data-data Hanya melihat kenyataan-kenyataan Yang ada di permukaan Hanya bersifat asumsi Maka tadi Allah mengingatkan Hindarkan berbagai macam prasangka Karena sebagian dari prasangka itu Berprasangka selingkuh Berprasangka berbuat serong Berprasangka hanya melihat ganding tangan Melihat sikat di permukaan Itu sangat tidak boleh Saya mohon ibu ya Sesakit hati apapun ibu Jangan sampai doakan anak cilet Saya khawatir nanti Seperti nasibnya jurek Saya khawatir seperti nasibnya alkoma Anak-anak ibu Tidak bisa masuk surga Sampai tidak bisa meninggal dunia Gara-gara dipakai Karena doanya seorang ibu Ibu sakit hati tidak sama anak-anaknya Itu berlaku Dia duduk Saya sakit di pustad Cuma saya Bersaham Tidak sakit hati Saya selalu menurutkan Saya selalu memaafkan Mas Terangga Sekarang terserah Mas Terangga Karena Mas Terangga Kehidupannya masih panjang Dunia akhir Seorang ibu itu Tidak ada mantannya Seorang ibu yang pelacur sekalipun Tidak berhak anaknya melakukan Kehidupan silaturahmu Seorang ibu yang sudah berdosa Even ibu yang kafir sekalipun Tidak boleh memutuskan itu Dia harus tetap dipergauli dengan baik Mas Waris Apalagi seorang ibu yang masih beriman Seorang ibu yang masih esram Hanya berangkat dari satu asumsi Suatu prasangkan Nah ini Saya mohon Mas Juret untuk bermuka sabah Memikirkan Eh Mas Terangga ya Mas Terangga memikirkan uang Jadi boleh sakit hati kepada ibu Boleh berbuat prasangga apapun pada ibu Tetapi tolong Nasib Terangga dunia akhirat Itu juga tersangkut dengan Dua ibu Kecuali kalau Mas Terangga sudah mau mengapekan Ah peduli amat Masa bodoh Surga-surga Allah Neraka-neraka Allah Saya mau masuk neraka Mau masuk surga Tidak urusan Tapi Mas Terangga itu tadi Ajaran agama Sebagai manapun seorang ibu Dia adalah bagian dari kunci surga seorang ibu Untuk mengandalkan dia Karena ridha'ullah fi ridha'walidin wa shalqatamu fisikato'walidin Walidin ini dua Terutama ibu Karena al-canna tutahta patat kamu Bagaimana Mas Terangga Saya sih mungkin paham gak bisa langsung 100% Ya mungkin cepat hatinya dulu Mas Terangga Saya berharap Mas Terangga juga mencoba memaafkan Tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz juga bisa menjadikan pelajaran buat Mas Terangga Mas Terangga ada yang mau disampaikan ke ibunya? Oh Udah lah Udah lah yang kayak gini lagi Udah ben Aku tuh pengen keluarga itu tuh baik-baik aja gitu loh Aku tuh niat kesini tuh baik Dipaksa Aku mau datang sama ibu cuman Gimana ya Aku tuh mau bapak Tante tuh mengira ke ibu itu gak Apa yang terjadi kayak gitu Udah nak Ibu maafkan Aku juga Kalau misalnya udah benci sama ibu Ya Mudah-mudahan Mas Terangga menjadi Anak soleh Yang bisa berbagi kepada kedua orang tua Siapapun kedua orang tua Ini menjadi jalan Mas Terangga ke depan Untuk bisa menjadi lebih muda Menjadi lebih sukses berprestasi Berkat doa kedua orang tua Dan saya sih berharap gak cuma disini Seterusnya juga harus seperti ini Dan juga Kalau bisa Rangga ingetin sodara-sodara Rangga yang lain Dinyetin Bapaknya Rangga Kalau Ibu tidak melakukan apa yang diusaha Tidak akan seperti itu Dan Insya Allah Kita disini Intinya adalah mencari keberkaan Allah Bapaknya Rangga